dan jujur sebenernya aku bisa sih showroom tapi ini saat yang tepat hari ini saat yang tepat cel kamu tau gak apa tuh oh iya aku mau cerita guys sebenernya aku banyak banget cerita aku kan kemarin kan lagi di bandara malang terus aku tuh beli jepitan kemarin tuh aku beli jepitan jadi tuh aku beli jepitan dan ini anak baru aku aku beli sendiri ini biasanya kan aku panda kan kalo misalnya gak di give kan biasanya apa namanya dikasih gitu kan nah ini pertama kalinya aku beli panda sendiri namanya people namanya people guys kenapa sih aku kayak happy gitu gak jelas namanya people her name is people 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 gemet pandanya boleh bawa pulang acelnya gak feel free to take home hello people hello people hi kakak kakak ini bayi aku baru dia kayak bayi banget terus aku tuh beli jepitan panda guys aku tuh kayak beli so many panda stuff tapi ilang jadi jadi itu sebenernya ada dua sebenernya ada dua tapi dia hilang gemet amai pandanya iya kan gemet amai kan guys segemet amai itu eh btw aku tuh udah lama banget ya yang aku sama olah gak sih atau lebih biarkan dia disini ya biar lucu ya aceru apa sayang kenapa kenapa kangen ya sama aku ya lucu amat cel disini gak boleh pake lucu amat tapi gemet amai oke gemet amai udah tiga bulan hah gak boong gak setiga bulan itu pake nanya mami mana sudah bobo tadi tuh aku bilang kan ke orang rumah tolong keep silent karena aku udah berbulan-bulan gak showroom dan aku tidak ingin merusak hari showroomku ini karena abis video call juga kan terus itu aku aku mikirnya gini abis ini aku video call oh enggak sabar sabar aku ceritain dulu dari awal jadi kan aku tuh udah semingguan sakit kan guys udah lebih terus kemarin tuh sehat pas di Surabaya tapi pas di Malang malemnya aku sakit lagi terus kemarin sembuh lagi terus tadi pagi sakit lagi kayak gak jelas gitu loh kayak sakitnya caper doang kayak cuma sakit punten gitu doang loh kayak sakitnya terus tadi aku kayak mikirnya gini oke hari ini karena aku lagi sakit aku pengen make up tipis aja dan nanti abis selesai fece aku tidur tapi ternyata salah sepertinya aku mengantongi masih mengantongi banyak sekali energi terus kayak aku bingung hari ini fece udah selesai gimana kalo kita showroom kita butur lagi yuk kita butur lagi yuk lebih terpen banget nih cayang acel cerita apa nih iya itu cerita banyak tapi mungkin yang subscribe aku tau ya kenapa aku lagi jarang cerita iya tadi ada yang nge-gif ya ampun ini yang nge-gif banyak banget aku bingung bacanya gimana tadi ada yang ngasih bear guys coba jujur siapa yang ngasih bear haaa ini sampe nge-lag sumpah jadi ikan kayaknya jangan petakilan mulu Jus lu belakangan ini aku lagi gak petakilan malah sakit panggil mommy aja boleh gak kak waduh aku baru lulus SMP eh SMA pandanya gak couple chel enggak dong ini aku beli sendiri pipo cuh banget sumpah pipo kayak uh 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 gemes gemes liat ya matanya tuh kayak berbinar-binar gitu loh lagi dimana chel dirumah gemet amai jaga kesehatan kamu juga kalian semua juga gemet amai ci pandanya iya dong aku lagi nunggu baju erigo emoji seris punyamu siapa yang menang war guys selamat ya seberapa imut ya aku gak latihan chel tidak guys ini aku tidak latihan aku 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 wd keren kan kemarin tuh jujur aku tuh sempet kayak ngilang yang ngilang parah kan kayak aku gak upload tiktok terus jarang update story terus aku gak update twitter juga kayak hampir 2 minggu gitu aku kasih tau ya kenapa ya jadi tuh belakangan ini aku tuh lagi bingung ngomong how to express my feeling gitu loh aku tuh kayak lagi bingung cara aku mengeluarkan ekspresi aku kayak aku yang biasanya tuh kayak lagi susah aja gitu gak tau kenapa guys gak ada alasan pastinya yang kayak karena aku gini 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 gak ada sih itu cuma fase aja dan menurut aku gak apa-apa kalau misalnya kita ada di fase kayak gitu ya gak sih semua orang pasti pernah di fase kayak gitu tapi it's okay uh sepuh asal bikin a day in my life lagi dong boleh asal tau bang fandi gak? eh sumpah jujur ya awalnya aku gak tau bang fandi siapa tapi tiba-tiba ada kayak video dia nge-reaction aku lewat FYP tiktok kan jadi aku oh kayak gini gitu aku sudah dewasa iya kamu sudah dewasa semangatin dong cel supaya WS apa tuh WS? WS apa? tapi nge-reaction tapi nge-reaction tapi nge-reaction cel pipo buat aku boleh gak cel? lucu banget sumpah oh win streak semangat main gamenya tapi jangan kacangin aku ya bisa gak main gamenya sambil nonton showroom aku? emang gak kangen sama aku? masa abis udah lama gak showroom ditinggal main game aku? oh iya aku mau cerita juga kemarin JKT48 duet bareng apa namanya Kak David vokalisa naif sumpah happy banget terus Kak David tuh juga ramah banget nah jadi kan pas lagi ngobrol kemarin tuh aku lagi sakit kan guys pas lagi di acara tunggu aku takut salah sebut stasiun TV RCTI oke RCTI aman jadi kemarin acara RCTI kan duet kan bareng kak David lagu curi-curi pandang ya gitu terus pas di backstage aku tuh sebenernya lagi kurang fit terus ya pokoknya aku lagi kurang fit banget ya terus aku duduknya depan-depanan kan sama Kak Davidnya terus aku jadi diajak ngobrol mulu terus aku kayak langsung deg-degan gitu setelah baik banget kayak baik back bed ya seriusan baik banget terus kayak nanya JKT gimana kok RCTI? bener kan RCTI? jangan gitu dong guys sepuh sepuh minum minum oke sekarang tuh showroom seasonnya lagi apa sih guys? kok kayak lagi banyak ikan-ikan gitu oh nyak nyamuk kemarin ketemu di Surabaya mantap bener kan? jangan 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 triki-triki aku gitu deh pose dong cel bentar lagi nih asya pose imutnya mana? istirahat acel iya disini ya wow ada yang berkastil wow ini masih mulai baru mulai loh dari siapa ini? kak han kak han real name real name-nya siapa kak han? kak han real name-nya siapa? kak han? oh iya seperti biasa kalau misalnya aku showroom aku mau kasih poster spesial tapi kalian gak boleh lihat soalnya yang boleh SS cuma kak han doang kalian gak boleh lihat ya ini buat kak han yang boleh SS kak han doang ya kalau misalnya ada yang SS selain kak han semoga hp-nya meledak error dan lain-lain ini bolehnya kak han aja cel gimana akhirnya rumit sama ziz sekian lama jujur iya awalnya awalnya aku tuh kayak mikir yaudahlah aku kan sering sekamar sama ziz tapi kalau misalnya dipikir-pikir aku gak pernah sekamar sama dia jadi kan kemarin tuh aku awalnya mau sama kak cika tapi kayak yaudahlah udah sering kak cika gitu gak sih yaudah akhirnya gantian kak cika sama Adele aku sama ziz gitu tapi sama ziz terus sih tapi dia flight pagi Acel kamu sakit batuk kak iya aku kemarin sempet batuk sempet sesek juga gitu loh HP ku Xiaomi jadi gak meledak siap keren semuanya HPnya meledak kecuali yang Redmi dan Xiaomi btw kalian tuh udah ini ya kalian tuh udah pada masuk sekolah ya btw aku mau cerita aku tuh jadinya gap PR guys aku jadi kuliah tahun depan karena ya nanti pokoknya ada sesuatu hal yang yang ingin aku lakukan dulu gitu sih baru nanti kuliah tahun depan soalnya banyak banget yang nanya sama aku Kak Shel gimana ospeknya kok bisa sih keluar-keluar kota lagi ospek jawabannya tidak aku sedang tidak ospek kawan aku lagi tidak ospek btw banget nih apa tuh Acel GWS ya terima kasih ya Acel minggu ini kita gak ketemu huhu why? kenapa? asal SR sampe jam siapa? belum tau nih se lowbatnya hidup HP Xiaomi biar cender eh btw aku tuh sumpah aku baru inget video repostan tiktok dulu tuh kan gak bisa keliatan ya kenapa sekarang video repostan tiktok bisa keliatan orang sih? awalnya bukannya cuma temen doang yang bisa lihat kayak ritual doang terus sekarang bisa lihat terus kalian ngeliat kan repostan tiktok aku jujur enggak masalah tuh bukan masalah gimana-gimana aku nge-repost sesuatu tapi aku tuh kemarin nge-repost A-U-U-PIN-I-PIN dan itu kayak freak jujur jujur banget kalo misalnya keliatan kalian tuh kayak freak banget kayak A-U-U-PIN-I-PIN ya kan? kalian liat kan? ceritanya Mei Mei tuh suka sama Ma'il terus si Mei Mei cerita ke Susanti kalo dia suka sama Ma'il ternyata yang jadinya Susanti sama Ma'il ih sumpah jahat banget sih Susanti kayak udah dikasih kepercayaan sama Mei Mei ya kan? kayak gak jelas gitu tapi gak apa-apa konten tiktok belakangan ini sedang menghibur berikutnya berikutnya capek amai aja aja ada ente ente kedingetan gak sih lagunya aku sedang aku putar aku sebenernya angle kanan ya tuh liat tuh kalo misalnya di kanan tuh muka aku jadi kecil banget tapi kalo mainnya ada di kanan juga mas aku gini baca komen kan aneh cel infokan nama boneka sebenernya banyak nih boneka ini yang kembar nih cewek cowok tapi kembarnya kalo disini gak keliatan sih ada boneka boneka panda aku masih ada si Puyo siapa lagi si namanya aku lupa pikiranmu salah pikiranmu salah selama ini kok bonekanya gerak kan aku gerakin tadi oh tani oh tani kalian masih inget oh tani sumpah dia ilang aku sedih banget itu ilang oh tani kok kalian masih pernah inget oh tani oh sayang banget sama kalian kanan sayang banget cel kenapa bisa suka panda liat deh mukanya tuh kayak inosen dang terus kayak megemas kan banget gemes iya kok kalian masih pada kok ada yang masih inget oh tani sih ih ih kalian lucu banget deh aku suka banget kalo misalnya ada orang yang inget little things about me kayak se basic itu tuh bikin bikin something lucu banget oh tani ilang iya tapi kayaknya masih ada ya guys ditumpukan boneka tapi tuh ditumpukan lemari itu tuh udah gak ada tapi aku gak tau dimana dia malang seru gak cel seru banget sumpah ayo aku mau cerita ini kemarin belum sempet jadi tuh kemarin pas di malang ya aku gak mau menyanyiakan momen aku tau nih di jakarta tuh lagi sumpah banget lagi dempul pokoknya lagi polusinya parah sedangkan meanwhile ya di malang tuh dingin bisa melihat awan dan yang kayak sangat sejuk terus kemana-mana tuh deket terus makanannya murah transportasi juga murah di malang terus kemarin aku sempet makan kan sempet makan keluar terus aku baliknya tau gak naik apa aku naik ojek online yang motor aku kayak ya aku sebenernya bisa aja naik yang taksi online kan aku sebenernya bisa aja naik yang mobil tapi aku memilih buat naik yang motor karena aku tuh selama di jalan tuh kayak kayak ini dia udah ke malang ya aku cari-cari kayak dingin banget kalo gak salah pas aku lagi di motor tuh 20 derajat dingin banget iya aku ada videonya sumpah aku kayak bener-bener gini-gini Malang yang masih sejuk itu iya kan terus ojolnya pake bahasa inggris dia tiap-tiba ngomong bahasa inggris soalnya aku tuh pas kan aku kemarin di Malang ketemu papa aku kan sama temen-temen aku juga terus pas aku say bye kayak aku ngomong pake bahasa inggris kan soalnya aku tuh sama temen-temen aku biasanya pake bahasa inggris terus tiba-tiba ojolnya ngajak ngomong pake bahasa inggris juga terus kayak kak saya orang Jakarta kadang bisa sampe 15 derajat aku pagi 17 iya kan abis itu ojolnya pokoknya kayak cerita Malang sebelumnya tuh lebih dingin dari ini Surabaya juga sejuk banget Surabaya tuh walaupun mataharinya kayak panas banget tapi di itu masih ada udara gitu guys paham gak sih gak separah di Jakarta sih polisinya kamu kedinginan ayo pelukan sini kamu nantangin aku sini nantangin doang gak dipeluk beneran Lampung gak banyak polisi oh iya aku udah lama banget gak ke Lampung sumpah terakhir sebelum masuk JKT itu juga karena dari pelabuhan akhirnya kita masih pacaran kan hah sejak kapan kita pacaran wah jangan-jangan kamu korban pacaran 5 detik yang lupa aku putusin itu ya ya udah kita putus sekarang iya dingin kayak sikap kamu ke aku waduh kenapa jadi curhat tuh kan mulai nih mulai tau keluarnya komen-komen iya kamu jahat gak gitu mas mulai kan tantrum gak boleh gak boleh tantrum aku sekarang harus menjadi pribadi yang kalem asya rasa comeback when waduh ditagihin nih kak stop halu emang kenapa sih halu aku juga suka halu asal jangan over aja halunya iya gak sih semasih masih batas wajar dan tidak merugikan aku i'm okay with that and i'm happy with that i love you being you aku suka btw guys aku lagi nonton one street woman fight yang kedua siapa yang lagi nonton juga hari ini tayang kalo halunya sampe pengen nikahin kamu gimana waduh ditahan guys tahan tahan aku tahan ya aja aku sering pos kamu digesekin aku terima kasih ya emang kenapa kamu di first malu ya dicengcengin temen-temennya ya emang masih jaman yang ngecencengin orang yang suka jk.t jk.t kan keren masuk ya tahan semang tahan mh tahan Mami long leg kalian tahu Mami long leg nggak guys Emang nge-lag? Emang masih nge-lag? Sabele, apakah sudah keluar jadwal besok? Bapak kenapa? Cak, kok JC bisa ngomong air duluan? Eh sumpah, sebenarnya ini nggak bisa diceritain sih Ini sangat amat tidak bisa diceritain Jadi kan kayak Dia menyebut Lucu banget Ini ceritanya tuh lucu banget Dia lagi menyebut suatu kata Terus tiba-tiba dia bisa ngomong air Terus kayak gitu Kok lu bisa ngomong air duluan sih Dibandingkan gue gitu kan Abis itu udah deh Nanti dia bisa ngomong air duluan Terus aku kayak nyoba kata itu Kok aku nggak bisa, Ci? Terus kayak yaudahlah Ternyata dia duluan yang bisa ngomong air Ajarin dong guys Cara ngomong air guys R, 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 R Aku nggak bisa Cel, gue sayang Amal lo emot batu Apa nih maksudnya? Dikerik lidahnya Cel, spill, jepitannya Iya ini tuh awalnya Ada dua guys Ini tuh awalnya ada dua Terus aku tempelin disinilah Kemarin pas di Malang Ini aku belinya di Salah satu mall di Malang lah pokoknya Terus pas aku jepitin di telinga Udah kan Aku boarding dan lain-lain Pokoknya agak crowded Tiba-tiba pas aku ambil Kok telinganya cuma satu kamu? Aku kayak gituin kan Terus aku tanya dia Kamu jatohin di mana? Blah, blah, blah Terus akhirnya Ola bantuin aku nyari itu Di tangga, di mana Nata nggak ada Nah terus aku tuh takutnya Dia ilangnya di Tau nggak sih guys Kalau di bandara tuh Kayak ada yang buat nge-scan Bareng-bareng gitu Nah aku takutnya ilangnya disitu Ada tower Dari siapa? Dari kata Zagian Oh my god Kare Zagian Yaudah Seperti biasa Aku mau pose Tapi buat kare Zagian doang ya Kalau ada yang SS lain kare Zagian Semoga HP-nya meledak Tapi kecuali HP Xiaomi Oke Ini buat kare Zagian Mana sih kameranya? Acel jangan ngeliat dulu ya Kita belum ketemu Iya ditungguin Ditungguin Lamanaza Ceh lagu Umbun Pagi Udah di upload di TikTok Oke ditunggu Kemarin tuh guys Pas Vice Ada yang bikinin aku lagu Judulnya Umbun Pagi Terus liriknya bagus banget Oke Makanya HP-nya Redmi 20 tahun lagi di JKT-nya Waduh 20 tahun lagi Berarti umur aku udah Tiga lapan Tiga lapan Tiga lapan Sedang apa aku 20 tahun lagi ya guys Kira-kira Aku juga penasaran 20 tahun lagi aku ngapain Oh my god Komennya tuh cepet banget Tiga lapan bisa sih Udah Gak usah Gak usah ngide ya Komen-komen kayak gitu ya Aku tiga lapan Kalian Nanti umur berapa? Tunggu aku bisa ke teater Masih pelajar Shell Oke Ya ditungguin Kan ke teater juga bisa guys Pelajar juga bisa ke teater Semua umur bisa ke teater Kenapa sih komennya 38 Aman ya 38 Picu banget sih Komen kalian sangat menghibur Aku sangat happy Siapa yang mau request lagu? Ini aja lagu-lagu Ini one of my favorite song Judulnya July Ini Noah Cyrus Baca podium Kan aku belum mau selesai Showroomnya Eh enggak ya Enggak Enggak Gak usah ada cocok Cocokologi Cocokologi Aku cuma suka lagunya doang di Jakarta hujan gak? kemarin, katanya kemarin kemarin sempat hujan tapi aku lagi gak di Jakarta ah, Acel pacar aku cemburu sama kamu buat pacar-pacar di luar sana jangan cemburu sama Acel ampun, takut soalnya tahun lalu aku pernah masuk manfest karena pacarnya suka sama aku kan tapi maaf banget ya kak aku tidak bermaksud untuk apapun itu maafkan saya ya dimafin gak kak? mending kakaknya ikut suka jk juga gimana? aku punya tawaran menarik nih pertama aku merekomendasikan Ella adik aku terus aku juga merekomendasikan Marsha boleh juga Marsha terus aku merekomendasikan Indira juga itu aku tuh terima kasih ya ya mending daripada kamu cemburu mending ikut jk juga gak sih tapi gak bisa di-share tapi lucu banget acel itu boleh buat aku gak ini gak boleh ini penyakku cel I oleng dikit ke Indira ya boleh gak? tuh kan kalian tuh dikasih celah dikit langsung gitu deh udah lah aku gak mau capek cel gak boleh kan kalau dulu aku masih ngebolehin kalian-kalian-kalian ini semua oleng kan terus jadi keenakan setelah diizinkan oleng tuh jadi kemana-mana sekarang aku ngelarang banget kayak aku ngelarang ketat Tantum cel emote batu kenapa sih? aku tuh selalu lucu ngakak ketat emote batu kayak ada apa dengan emote batu? kayak dia mukanya gini emote batu kayak kenapa harus emote batu? kenapa di akhir kalimat ada emote batu? kenapa harus membatu wah kemarin jadi emote batu semua tapi kalian nyari-nyari gak sih emote batu kayak emang selucu emote batu sumpah aku tuh aku tuh suka banget lagu ini karena ada beberapa lirik yang relate banget sumpah hampir semua liriknya relate diwaruh asil aku jadi ketos ya aku doain semoga jadi ketos ya tapi ketos yang amanah ya ketos yang amanah ya cil aku kecanduan one of the girls gara-gara kamu terima kasih ya hashtag emote batu emote batu yaudah emote jamet aja enggak aku mau emote batu emote batu tuh emote terlucu sumpah sumpah bersendir aku yang kemarin topinya kembetan di surabaya oh ya udah udah pegang aku tuh kayak belakang ini kejatim mulu apa aku pindah kakak kejatim terus aku lagi nungas eh nungas 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 apa terus aku lagi nungas semangat semoga tetap fokus ya walau sambil nonton esnya takku bersih dia aku mau cerita banget kemarin tuh aku lupa kemarin atau bulan lalu ada Yovice sama aku guru abis itu dibilang katanya dia guru tapi disuruh murid-muridnya Fice aku karena pas pelajaran baru nonton showroom aku ngaku siapa itu guru siapa itu guru siapa jujur karena aku jadi kayak eh pak sorry banget nih pak aduh duh anak-anaknya pada badal nih pak nonton showroom saya bukan saya nyuruh pak aku ngomong kayak gitu kan tapi jujur siapa yang nginfluence nyuruh pak guru kalian eh Vice sama aku iseng banget sih kalian jujur tapi katanya disuruh sama muridnya wah kalian ini murid bener-bener ya apa jangan-jangan kalian suruh guru kalian Vice sama aku biar nonton showroomnya bareng-bareng kan satu kelas tapi katanya gurunya dia bukan fans tapi kayak tiba-tiba dia disuruh murid-muridnya Vice iseng kali kalian tuh ide bagus itu alibi gurunya aja mungkin ya apa jangan-jangan dia tuh sebenernya malu tau misalnya kayak kok murid-muridnya nonton showroom aku terus kayak dia kepo kayak itu siapa tuh lagi showroom pagi-pagi pas jam saya terus kayak dia tiba-tiba nyari tau tentang aku terus dia kayak beralibi malu banget diomongin tuh pak gurunya pasti gurunya gengsi bisa jadi oh iya ini ini ada aku ini ada aku panda version siapa yang kangen aku jadi panda di anime siapa kangen aku mau tunjukin fotocard-fotocard aku aja deh tapi ini baru sedikit sisanya gak ada disini ini ini tapi fotocard pastor doang eh postcard or fotocard sih fotocard kan ini sama Zia Maatin tedang terus ini ada yang aku sendiri ini pas di solo pas di solo terus ini yang di Bandung aku tuh di Bandung gak banyak foto sendiri tau yo WTB WTB eh WTS WTS eh apa sih ngomongnya WTB atau WTS ini pas aku di Bandung aku tuh gak banyak foto sendiri siapa mau gimana foto ini dong wah ini dia nih siapa mau ini tayangnya tayangnya aku ini oh WTS yang ngomongnya dia pas lagi di di Semarang ini siapa ini yang terhasil Semarang asil Semarang sama dinamanya tidak nah ini nih dua foto ini nih sangat raya terparah karena terlalu OP WD pede banget sih menyebut diri sendiri OP kok gak kayak aku ya kayak kebeda sih siapa nih mau nih bagus kan siapa mau ini yuk siapa yuk sebenernya masih ada tau foto-foto card gini tapi aku lupa ditumpukan sini tapi aku lupa ditumpukannya di box yang mana which box I forgot semua face bagi yuk COD tapi ya di lelang cium di 15.000 enak aja aku jam 10 selesai masih kangen gak kalau jam 10 selesai baru bilang selesai dimana dilemparin pastil iya kak iya kak iya masih jam 11 kok kak Reza kak Reza kak Reza Gian oke kak Reza Gian siap-siap SS ya biar gak di SS sama yang lain siap-siap oh gini ya R tuh gimana sih gini ya gimana sih cara bikin N ini gini enggak boleh ada yang SS oke 1 2 3 1 2 2 3 3 jadi jambet teman-teman ini buat K Reza Gian 4 K Reza Gian yang SS hapenya meledak kecuali yang Xiaomi ya pokoknya jam 11 tuh kan kecepatan jam 11 enggak boleh malam-malam Bobonya aku yang terimarahin mama eh tadi kak Cika ngirim kayak meme lucu banget can cunti emang 5 siade cunti eh tunggu minggu eh btw udah pembukaan nih guys audisi generasi 12 ayo para adik-adik siapa yang tertarik aku kayak ngebayangin deh maksimal tuh kalau 18 tahun kan dulu aku tuh masuk kategori umurnya yang salah satu yang paling muda salah satu yang termuda terus kayak sekarang maksimal masuk JKT seumuran aku itu udah maksimal banget kayak gila banget gila-gila aku juga udah mau empat tahun sih cowok boleh nggak Waduh gimana ya Kak adik udah daftar semangat iya sumpah iya jujur banget kayak dulu tuh aku pas daftar aku masih umur-umur tengah lah terus kayak sekarang maksimal yang seumuran aku bolehlah dicobalah yang masih seumuran aku masalah pemilihan itu masalah eh DJ apa namanya internal JKT ya tapi aku harap yang ingin masuk sini ya yang berkemauan besar gitu loh Hai harus tahu apa yang dimau gitu disini seperti itu ya jadi takut banget kakak senior nggak itu kan itu kan kayak basic ngomong kayak gitu kayak ya udah tapi saingannya cel masa saingan DJ ketingnya atau pas audisinya ini ini masa di luar di luar JKT di luar daftar JKT or something tapi aku tuh kayak selalu nerapin ini ke diri aku sendiri eh kita tuh kayak hidup memang selalu berdampingan sama orang kayak misalnya keinginan kita ini tapi enggak cuma kita yang keinginannya ini contoh ya ini contoh aja misalnya aku mau jadi Pramugari tapi enggak cuma aku kan di dunia ini yang mau jadi Pramugari siapa tahu ada orang luar sana yang pengen jadi Pramugari tapi dia udah usaha lebih dari aku jadi kayak aku tuh itu gimana pun itu aku enggak mau kalah Hai ambis boleh enggak mau kalah boleh tapi nggak boleh saling menjatuhkan ya guys itu dia jadi kayak aku mikirnya yang mau sukses tuh bukan kita doang guys di luar sana ribuan bahkan ratusan ribu orang mau sukses jadi kita nggak bisa kayak cuma ngandelin doa selain doa selain doa kita juga harus usaha menurut aku kayak gitu loh doa dan usaha tuh berdampingan kecuali usaha tapi nggak doa atau doa tapi nggak usaha tuh ya udah Hai kalau dapatnya maksudnya ini ini bukan relay to gen 12 doang ya kayak ini tuh relate menurut aku ke semua apa yang pengen kita gapai siap sepuluh kan kalau ngomong serius banget gitu tanggapannya enggak bisa aku tuh lagi suka banget overthinking tentang masa depan aku gitu loh kayak aku tuh mau mau apa sih dalam hidup kayak aku tuh sebenarnya mau apa mau kayak gimana dan apa yang aku lakukan sekarang tuh hal yang bener-bener aku pengen lakuin dalam hidup atau enggak sih kayak pasti aku juga sering mikir kayak gitu guys kalau misalnya kayak kalian ngeliat kelihatannya aku udah enak tapi aku juga pasti setiap hari sering overthinking tentang hidup aku loh apa yang aku lakukan sekarang tuh apa yang kedepannya bakal aku kejar atau kayak kayak hal yang aku mau dan kalau misalnya emang aku pengen sukses nih di suatu bidang aku tuh kayak harus nyadar diri juga gitu loh yang mau sukses di bidang itu tuh bukan cuma aku doang jadi kayak that's why kita nggak bisa kayak cuma diem pelangkap longok nungguin hari besok ya emang emang bener prinsip jalanin aja tuh emang bener kayak jalanin aja tapi dalam jalin aja itu tuh kalian cuma kayak menunggu sesuatu yang nggak pasti atau kayak kalian emang sedang mengejar sesuatu gitu ya semangat ya kita menggapai semua cita-cita kita gagal nggak dianggap atau kita udah usaha tapi ada aja yang nggak suka itu pasti terjadi nggak sih maksudnya nggak cuma di JKT doang mungkin yang kelihatan tuh di di JKT ya yang kalian lihat kayak oh kalian suka bilang kasihannya Asel digini-ginin mulu nggak salah tapi dibawa-bawa dan lain-lain tapi menurut aku itu ya itu yang terlihat pasti kalau kalian tanpa sadar tanpa kalian sadar di pekerjaan luar mau itu kerja kantoran mau itu di lingkungan manapun pasti hal kayak gitu tuh terjadi tapi bedanya mungkin di di tempat yang saat ini aku lagi jalanin itu terlihat di publik gitu tapi sebenarnya hal kayak gitu normal terjadi guys saya kayak di kantoran kayak ada hal yang enggak disuka atau senggol-senggolan menurut aku tuh hal biasa lah tapi ya mungkin kebetulan di kondisi aku kelihatan gitu jadi makanya sekarang tuh aku kayak menanggapi hal yang negatif lebih bisa lapang dada karena aku merasa ya udah hal kayak gitu kalau misalnya emang ada hal yang enggak nyenakin kenapa aku sekarang lebih pilih diem atau enggak express feeling aku karena aku merasa itu udah hal yang memang terjadi tapi bedanya bagian aku ya siapa tau kalian dengan melihat aku yang seperti ini kalian juga bisa sama-sama menguatkan enggak sih bukan cuma aku tapi kayak kalian juga nguatin aku seperti itu ya udah guys yuk tidur yuk sudah malem udah malem ya guys mari kita baca absen dulu tuh aku kayak kalau misalnya ngomong serius aku sampe lupa aku ngomong apa tapi ya semoga kalian paham apa yang aku maksud itu ada yuk kita baca podium di nomor tiga belas ke tiga belas ada kak dan ke dua belas ada kak gemuk tipis kangen asel kesebelas ada kak al sagia pe kesepuluh ada kak set girl kesembilan ada kada fik ke delapan ada kak yaiko ketujuh ada kak for acel for eva keenam ada kak eki syaban kelima ada kak mario aska keempat ada kabimo ketiga ada abai oshi keduanya asel Hai kedua ada kak Han makasih ya kak Han kastilnya dan yang pertama ada kak rezegian makasih tower dan kastilnya terima kasih semua yang udah nonton asel notis adanya mici kasihan Oh iya adanya mici katanya ngasihin aku ya Hai bentar saya mau dengerin Midnight in Iya silahkan bye-bye nomor kesukaan apa cel aku suka angka 1 dan 8 karena 8 Januari mau udahan Iya udah mau udahan mana adanya mici kenapa bisa diam-diam aja sih mana ada ngaco see you next time see you eh Kak Ayu eh Kak Ayu Ayu udah balik ke ini tau guys Ayu udah balik ke Malang soset bye 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 udah sejam belum nih hai 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 ayu udah mulus ya iya udah mau lulus bye bye see you iya nih yang mau judul playlist aku yang ini ini judulnya I'm scared this is all I will be di spotify bye see you nanti aku share lagi ya bye 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 bye